Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4 September 1 Hak dan Kewajiban di rumah Anak-anak sekalian Sebelum kita memulai pembelajaran ini Marilah kita tawasul dulu Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan dalam pembelajaran bagi hari ini Kita semua diberi pemahaman Dan selalu bertempat itu Allah dan syafat Rasulullah SAW Ila hadrati dami mustafasidina muhammadin Sallallahu ala sallallahu alaihi wassalam Wa sahabihi wa adhuriati wa alil bayitihi al-karim Ila hadrati sya'abdulqadir jailani Bahwa susan ke'ilah hadrati kasih masyari Bahwa susan muhasis ta'alimiyatu Asadatina wa talamidina wa balidina Ila sayulul al-fatiha Surat al-fatiha Surat al-lazina an'amta alayhim Wairi al-mahdubi alayhim Wala abdullin Rabbil firri wal wal walidayya walil mu'minina Amin Radidu billahi wabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Amin ya Rabbil alamin Allahumma sali salatan Kamilatan wa salim salaman Tamal sayyidina muhammadin Lillazi Tanahlul bihi al-uqadu Watanfariju 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 bihi al-uqadu Ku lima mu milah Dan harus kalian kita langsung saja Kemudian disitu ada matematika Matematika Juga disitu nanti ada SBDB anamu sekalian Nah kita langsung kita beralih dalam pembelajaran Tema ini adalah PKN Dimana dalam pembelajaran PKN ini anamu sekalian Kita akan mempelajari arti hak dan kewajiban Arti dari hak dan kewajiban adalah Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita Ya sesuatu yang mutlak menjadi milik kita Ya digunakan tergantung kepada kita sendiri Ya hak kita Sedangkan kewajiban Adalah sesuatu yang harus dilakukan Dengan penuh tanggung jawab Nah Anamu sekalian di rumah Bahwa hak dan kewajiban ini Bisa kita lakukan di rumah Bisa kita lakukan di sekolah Bisa kita lakukan di masyarakat Anamu sekalian Nah bagaimana anak-anamu sekalian Ketika hak kita itu dilakukan di rumah Di sekolah Di masyarakat Apa saja yang harus kita lakukan Anamu sekalian Nah Hak di sekolah Anamu sekalian Ya hak di sekolah Anamu sekalian disitu adalah Hak sesuatu di sekolah Berhak mendapat perlakuan adil Mendapatkan nilai Ya mendapatkan perhatian Mendapatkan perlindungan Ya Hak mendapatkan bimbingan dari guru Dan ya Dibimbing Ditidik oleh guru Ya diperhatikan oleh guru Berhak meminjam buku Nah jika murid tidak punya buku Misalkan tidak bisa beli Hak murid ketika di sekolah Sekolah harus memberi pinjaman kepada siswa Seperti di perpustakaan Berhak mempunyai banyak teman Berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah Di sekolah Anamu sekalian Nah Bagaimana hak di rumah Anamu sekalian Nah Hak di rumah Yaitu Hak mendapatkan perhatian dari orang tua Dari kakak Ya Hak mendapatkan cinta dan kasih sayang Dari orang tua Dari bunda Dari ayah anda Dari kakak anda Ya Dari adik Semuanya Mendapatkan perhatian Kemudian hak untuk bisa diterima sebagai individu Kita diterima bahwa kita semua adalah anggota keluarga Yang satu Kemudian Hak Hak kita di rumah Dilindungi oleh ayah anda Dilindungi oleh ibu bunda Mendapat keamanan Hak untuk mendapat bimbingan Apa bimbingan disitu? Karena Bimbingan Ya Bimbingan disitu adalah bimbingan perilaku kita Bimbingan ketika kita berbicara Bimbingan kita dalam Kesopanan Berakhlak Itu dibimbing oleh Orang tua kita Karena Lembaga pendidikan yang pertama itu adalah dalam keluar Keluarga Anak sekalian Ya Hak pengembangan diri Nah Di dalam rumah Hak kita itu anak-anak memiliki hak Karena Anak-anak juga memiliki Potensi Potensi anak-anak itu sangat beragam Sehingga potensi Hobi Ya Itu dimiliki oleh anak-anak Sehingga Orang tua memberikan Haknya Untuk mengembangkan potensi itu Belajar Ya Di rumah Oke lanjut Bagaimana kalau di masyarakat Anak-anak sekalian Nah Di masyarakat adalah Lingkungan masyarakat Berhak hidup nyaman Ya Tidak ada gangguan dari orang lain Misalnya dengan diadakan ronda Agar aman lingkungan di masyarakat Berhak menggunakan Fasilitas yang disediakan Jika di dalam masyarakat Ada falisi Fasilitas yang sudah disiapkan Fasilitas olahraga Fasilitas bermain Fasilitas untuk santai Itu harus dijaga Dan kita nikmati Ya Berhak mendapatkan kesempatan untuk mengemukkan pendapat Ya Jika pendapat kita Jika Musyawara Jadi warga kita berhak Berhak untuk mendapatkan Akses pelanannya yang baik Ya Kalau di masyarakat Nah Anak-anak sekalian Kita bicara kewajiban Bagaimana kewajiban kita Di rumah Di sekolah Atau di masyarakat Nah Kewajiban kita di sekolah Anak-anak sekalian Adalah menghormati guru Wajib Membantu pekerjaan guru Menjaga sekolah Menjaga sekolah Menjaga sekolah Menjaga sekolah Menjaga bersih dan indah Menjaga lingkungan sekolah Menjaga dalam kelas itu harus bersih Belajar dengan rajin Selalu mengerjakan tugas sekolah Yang diberikan oleh guru Ikut serta dalam semua kegiatan sekolah Sesuai dengan peratukan yang berlaku Dalam artian ikut serta Dalam kegiatan sekolah Seperti apa Solat Tuhan Mengaji Upacara Nah itu semua adalah Kewajiban siswa di sekolah Berada di sekolah Sebelum bel sekolah Ketika sekolah sudah masuk Maka anak-anak kewajibannya Harus datang sebelum Bel berbunyi ke sekolah Nah kewajiban di rumah Bagaimana kewajiban di rumah Anak-anak sekolah Nah kewajiban anak-anak di rumah Menjaga kebersihan rumah Bagaimana caranya Ya bekerjasama Menyapu Mengapel Membersihkan tempat tidur Membersihkan kaca yang ada di rumah Ya Patu pada orang tua Menghormati orang tua Menghargai orang tua Memuliakan orang tua Kemudian Belajar di rumah Ya Belajar di rumah Ada tugas atau tidak ada tugas Dari sekolah Yang diberikan oleh guru Anak-anak harus Bagaimana Belajar Kenapa belajar Untuk mencapai Cita-cita yang diinginkan Wajib membantu orang tua Apa aja yang dibantu Misalkan orang tua Memasak Kalau perempuan membantu Menyapu Ya Mencuci Wajib membahagiakan orang tua Bagaimana cara membahagiakan orang tua Ya kita akan melaksanakan Bagaimana kewajiban kita itu Seperti sekolah Datang harus tertib Seperti tugas Kita kerjakan Seperti kita sholat Mengaji Kita kerjakan ya Sehingga orang tua akan senang Itu sudah cukup Ya Menjaga nama baik keluarga Bagaimana Menjaga nama baik keluarga Ya Sama orang Bertutu kata yang baik Tingkah laku kita Sama orang itu harus rendah diri Ya Tidak melakukan Penyimpangan Melanggar aturan yang ada di sekolah Melanggar aturan yang ada di masyarakat Sehingga Nama keluarga tetap akan Baik Anang-anang sekalian Nah Bagaimana di masyarakat Anang-anang sekalian Kewajiban kita di masyarakat Adalah Sebagai warga masyarakat Adalah segala sesuatu yang harus dilakukan Seseorang Sebagai anggota masyarakat Wajib Seperti apa Anang-anang sekalian Ketika ada kerja bakti bersama Ketika ada Acara-acara pengajian bersama Kita harus gotong royong Dan musauan Musawara Nah Nah Itulah kita belajar Tentang Kewarga negaraan Sekarang anang-anang sekalian Kita beralih kepada Tema Bahasa Indonesia Yang disitu Akan kita bahas Tentang kalimat saran Nah Arti kalimat saran Anang-anang sekalian Kalimat saran Kalimat yang berisi Harapan Ataupun Himbauan Kepada Kepada sesuatu Kepada sesuatu Atau seseorang Dalam kalimat saran itu Anang-anang sekalian Ada ciri-ciri Ya Ciri-cirinya Saran biasanya Terdapat kata Penanda Seperti Sebaiknya Seharusnya Lebih baik Jika Perlu Diingat Bahwa Dan Usahakan Itu adalah Ciri-ciri Kalimat Saran Anang-anang sekalian Nah Kita disini Akan melihat Contoh kalimat saran Kalimat saran Anang-anang sekalian Disini adalah Lingkungan Sekolah Seharusnya Nah disitu Ada kata-kata Seharusnya Dijaga Tetap rapi Dan bersih Agar mencerminkan Kepribadian Semua warga Sekolah Indonesia Semua warga Sekolah itu Kepribadiannya apa? Kalau sekolahnya indah Berarti Kepribadiannya Rapi Anak Ya Bersih Sudah menjalankan Ajaran Islam An-anang-anang Fatul minal iman Itu ya Nah disitu Kemudian Ada lagi Contoh kalimat saran Menurutku Sebaiknya Nah disitu ada kata-kata Sebaiknya Masalah ini Dirundingkan dahulu Lebih baik Kamu menuruti Apa kata Kedua orang tua Nah ini Ini ada kata-kata Ciri kalimat saran Dan ada lagi disini Lingkungan masyarakat Seharusnya Dijaga Tetap rapi Indah Dan besi Agar Mencerminkan Kepribadian Semua warga Masyarakat Jika lingkungannya Bersih Berarti Masyarakatnya Peduli bersih Jika lingkungannya Kotor Berarti Masyarakatnya Tidak peduli Pada lingkungan Nah itu ya An-anang sekalian Itu adalah Kalimat saran An-anang sekalian Kita akan Beralih pada Tema matematika Yaitu Membandingkan Bilangan cacat Ya Lalu sekalian Nah Dalam Membandingkan ini Yuk kita lihat Selanjutnya Disitu Ada tabel Ya Ada tabel Tahun pertama Pak Suhut Memanen Kentang Seribu Tahun pertama Tahun kedua Pak Suhut Memanen Kentang Seribu Lima ratus Tahun ketiga Pak Suhut Menanam Kentang Dua ribu Dan tahun berikutnya Pak Suhut Menanam Kentang Dua ribu Lima ratus Nah Dalam Perbandingan Ini An-anang sekalian Kita lihat Karena yang Dibandingkan Disini Adalah Antara Dijual Dengan Yang dikirim Oleh Pak Suhut Nah disini Di dalam tabel Pak Suhut Menjual Kentangnya Dan Mengirim Hasil Panennya Kentangnya Kepada Anak Pak Suhut Nah Dalam tabel pertama Banyaknya Kentang yang dikirim Yang dijual Oleh Pak Suhut Sebanyak Tujuh ratus Banyaknya Kentang yang dikirim Ke anak Pak Suhut Itu sebanyak Tiga ratus Lebih banyak Mana Antara Kentang Yang dijual Dengan Yang dikirim Kepada Anaknya Oleh Pak Suhut Maka disini Perbandingannya Yang banyak Itu adalah Kentang Yang dijual Ini anus Kalian Perhatikan lagi Tabel yang kedua Anus Kalian Banyak Kentang Yang dijual Oleh Pak Suhut Itu sebesar Delapan ratus Banyaknya Kentang yang dikirim Kepada anak Pak Suhut Itu sebesar Tujuh ratus Tujuh ratus Maka Jumlah Keseluruhan Panenan Kentang Pak Suhut Itu Seribu lima Lima ratus Nah Yang dilihat Perbandingannya Sekarang Sekarang Anus Kalian Adalah Bahwa Kentang Yang dijual Oleh Pak Suhut Itu sebanyak Delapan ratus Sedangkan Yang dikirim Kentangnya Kepada Anaknya Sebanyak Tujuh ratus Maka Perbandingan Banyak Atau Sedikit Yang dikirim Itu yang Paling Banyak Adalah Menjual Kentangnya Sedangkan Yang dikirim Ke anaknya Adalah Sedikit Yaitu Tujuh ratus Tujuh ratus Oke Selanjutnya Banyak Kentang Yang dijual Oleh Pak Suhut Tabel ketiga Seribu lima ratus Banyak Kentang Yang dikirim Ke anak Pak Suhut Itu Lima ratus Maka Lebih Banyak Mana Antara Yang dijual Dengan Yang dikirim Oleh Pak Suhut Ternyata Banyak Yang dijual Nah ini Perbandingan Anak-anak Sekalian Selanjutnya Banyak Kentang Yang dijual Oleh Pak Suhut Seribu Lalu Pak Suhut Mengirim Kentangnya Ke anaknya Seribu lima ratus Nah Perbedaan Sekarang Kentang Yang dijual Oleh Pak Suhut Itu Hanya Seribu Sedangkan Yang dikirim Kepada Anaknya Itu Seribu lima ratus Maka Banyaknya Perbandingan Banyaknya Yang dikirim Yang dijual Dengan yang dikirim Adalah Lebih banyak Yang dikirim Oleh Pak Suhut Ini perbandingan Anak-anak Sekalian Antara Lebih besar Atau Lebih kecil Ya Mungkin Nanti akan Dijelaskan Dibilan Tentang Penjumlahan Perbandingan Anak-anak Sekalian Oke Anak-anak Sekalian Kita lanjut Ya Nah Kita akan Beralih Kepada Tema SBDB Yaitu Bernyanyi Menanam Jagung Anak-anak Sekalian Lagu Menanam Jagung Ini Adalah Diciptakan Oleh Ibu Suhut Ya Kemudian Syair Daripada Menanam Jagung Disini Ayo Kawan Kita Bersama Menanam Jagung Di Kebun Kita Ambil Cangkulmu Ambil Pangkulmu Kita Bekerja Tak Jemu Jemu Cangkul 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 Yang Dalam Menanam Jagung Di Kebun Kita Cangkul 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 Yang Dalam Menanam Jagung Di Kebun Kita Nah Itu ya Nanti Untuk lagu ini Dalam tugas Nanti Anak-anak Membuatkan Sebuah video Dan Menyanyikan Lagu Menanam Jagung Di Kebun Ya Ini adalah Lagu Ciptaan Dibusut Nah Demikianlah Penyampaian Materi Tema 4.1 Ini Lalu Sekalian Kesimpulan Dari Pembelajaran Ini Bahwa Dalam Tema 4.1 Ini Kita Belajar Tentang Hak Dan Kewajiban Hak Di rumah Hak Di sekolah Hak Di masyarakat Kewajiban Di rumah Kewajiban Di sekolah Kewajiban Di masyarakat Kemudian Dalam Tema Bahasa Bahasa Indonesia Kita Singgung Tentang Kalimat Saran Ya Kemudian Matematikanya Adalah Perbandingan Dan SBDM Adalah Menyanyikan Lagu Menanam Jagung Nah Demikianlah Sekalian Pembelajaran Tema 4.1 Ini Mudah-mudahan Pembelajaran Tema Ini Dari Awal Hingga Akhir Ya Memberikan Manfaat Pemahaman Kepada Sekalian Sehingga Dijadikan Ilmu Yang Bermanfaat Dunia Dan Akhirat Oke Sekalian Kita Tutup Dengan Pembacaan Surat Al-Asr Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Asr Wal-Asr Innal Insana Lafih Hussar Innal Lathina Aman Wa Amin Bersol Salihati Wat Tawas Saw Bissab Ya Demikianlah Namun Sekalian Kita Tutup Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Amin Wallahummafik Ilah Wang Victor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh